Kuliah di Matematika itu benar-benar, apa ya, bisa dibilang itu sangat seru gitu, karena Matematika itu sebenarnya sangat luas, berbeda dengan yang kita lihat misalnya di saat kita sekolah. Di saat kita sekolah mungkin kita melihat Matematika itu sesuatu yang memusingkan gitu. Padahal kalau misalnya kita kuliah di Matematika, kita akan bertemu dengan yang namanya keindahan Matematika, di mana kita akan sampai pada suatu tahap di mana kita menikmati, kita sangat menikmati apa yang dinamakan dengan hal yang matematis gitu. Belajari Matematika itu seru, kenapa? Karena kita itu kayak belajar sebuah misteri gitu loh, terus kayak logik kita tuh benar-benar dipakai dari mana, buat apa, kemana nih abis ini kemana. Dan setelah kita temuin hasil yang mau kita dapat itu benar-benar kayak gila, Matematika itu cantik banget. Matematika juga bagaimana kita berpikir logis dan ketika berargumen itu tidak gampang dipatahkan oleh orang lain. Karena kita diajari di pelajaran aljabar, aljabar abstrak, di analisis, real, dan lain sebagainya, kita diajari bagaimana menyusun logika yang benar, bagaimana menyusun argumentasi yang benar untuk membuktikan suatu kalimat ataupun untuk membuktikan suatu permasalahan yang ada di situ. Nah, tujuan dari program studia S1 Matematik yaitu menghasilkan lulusan yang berkompeten dalam bidang matematik dan menghasilkan penelitian yang dapat mengembangkan dan membantu menyelesaikan masalah matematik, sains, dan teknologi. Ada pun kompetensi serjana matematik, antara lain adalah mampu mengembangkan pemikiran matematik, kemudian mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan masalah melalui pendekatan matematik, dan mampu beradaptasi atau mengembangkan diri baik dalam bidang matematik maupun bidang lainnya yang relevan. Kita banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan yang menarik gitu, jadi tidak menghabiskan waktu hanya berkutan dengan rumus, teorema, dan lemah, dan lain sebagainya itu. Kita benar-benar belajar juga berorganisasi, disini ada HMD, Himpunan Mahasiswa Departemen, acara-acaranya juga asik, ada Forum Silaturahmi, terus ada Logika, terus ada Seminar-Seminar, ada Sinus, ada Maple, yang disana kita benar-benar bisa mengeksplorasi diri kita, bagaimana kita menjadi seorang mahasiswa matematika yang tidak hanya bisa menghitung, tidak hanya bisa membuktikan teorema, tapi kita benar-benar diajarin soft skill, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara menghadapi orang lain, ataupun disini dalam artian bagaimana cara kita berbicara dengan orang lain, diajari juga bagaimana cara berorganisasi, dan diajari juga bagaimana asiknya nanti di dunia kerja, di dunia luar itu seperti apa gitu. Untuk fasilitas, Departemen Matematik dilengkapi dengan laboratorium komputasi dengan kurang lebih 90 PC dan workstation. Selain itu, di Departemen Matematik, kita juga mempunyai ruang baca dengan lebih dari 8.000 koleksi buku, jurnal internasional maupun nasional, dan disitu juga tersimpan skripsi dan tesis mahasiswa. Disitu ada lima peminatan, ada OR, Operational Reset, terus ada komputasi, itu lebih ke programming, terus ada juga statistik, terus murni yang pasti itu matematika murni, terus satu lagi itu actuary. Mata kuliah-mata kuliah ini diampu oleh staff pengajar yang terdiri dari 36 orang dosen tetap, dan dua orang dosen yang tidak tetap. Dan hampir setengahnya mempunyai kualifikasi S3, S3, baik itu berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dulu ditanya, kenapa sih milih matematika murni sama orang tua? Tapi jawabannya adalah pengen jadi ilmuwan. Tapi setelah ke sini kuliah 3 tahun lebih, kayaknya menjadi praktisi lebih oke, lebih menjanjikan. Ya walaupun tetap tidak meninggalkan sisi keilmuan itu tadi. Aku yakin kalau misalkan seorang matematisian itu nanti bakalan benar-benar nggak kalah lah sama seorang dokter, yang sekarang kan masih dokter ya, yang kayak FK itu masih jadi favorit, dan itu nanti bakalan nggak kalah, nanti matematik juga bakal kayak gitu. Sebelum tahun 1990, hampir sebagian orang berpikir bahwa lulusan matematik hanya dapat bekerja sebagai guru atau dosen. Tapi pada kenyataannya saat ini di lapangan, hampir 80% lulusan alumni kita itu bekerja di bidang industri perbankan dan asuransi. Untuk industri asuransi, ada program mencetak seribu aktuaris, sehingga bagi mahasiswa yang belajar di Departemen Matematika, kemungkinan menjadi seorang aktuaris itu sangat besar. Jadi lulusan matematika, begitu kamu lulus, dijamin logika kamu bakal jalan. Sangat jalan gitu. Dan itu yang dicari oleh orang-orang di luar. Dan itu yang membuat seorang manusia berkembang. Kalau logikanya jalan, dia akan jadi manusia yang bisa berkembang juga. Visi saya adalah, saya ingin ke World Bank, melanjutkan karir di World Bank, dan hal yang ingin saya kembangkan adalah sisi ekonomi, dan itu dibangun oleh logika matematika. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.